Oke, sekarang kita masuk ke Minggu 23 tahun 2022. Apa aja yang terjadi di Sejarah Teknologi dari tanggal 5 sampai 11 Juni nanti? Kalau cari tampilan cakep, motherboard ROG emang gak ada lawan. Cek nih, ROG Maximus Z690 Hero. Bukan cuma tampilan, performance-nya juga canggih bre. Enteng banget buat ngangkat prosesor Elder Lake karena dia bisa mensupply listrik hingga 90 amps. Dengan fitur Intelligent Control, kamu gak perlu lagi jadi ahli overclock karena semua bisa di-handle dengan teknologi AI overclock. Soal cooling, selain heatsink yang udah pasti mumpuni, dia juga punya teknologi AI cooling. Ditambah ROG Supreme FX Audio, High Speed Networking, dan Aurelating RGB, membuat ROG Maximus Z690 Hero ini susah dilawan. Halo semua, Jun di mana? Ada sebuah kisah yang kayaknya kalau dibuat film bisa bagus banget nih ya. Ceritanya adalah tentang Countess Lovelace and the Genius. Itu adalah judul yang saya bikin sendiri. Dan saya yakin banyak diantara kamu yang gak tau tentang nama tadi. Ini adalah sebuah kisah nyata yang walaupun diambil dari tahun 1800-an dan dengan nama Countess Lovelace, tapi ternyata ini bukan tentang Dracula. Tanggal 5 Juni tahun 1833, ada seorang gadis yang bernama Ada Byron, yang nantinya dia akan dikenal dengan nama Countess Lovelace. Waktu itu dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Charles Babbage di Inggris. Terus, apa hubungannya dengan sejarah teknologi? Ada banyak, bre. Karena Charles Babbage ini tercatat dalam sejarah sebagai orang yang mendesain mesin hitung yang pertama di dunia. Di antaranya Difference Engine, sebuah mechanical kalkulator pertama yang didesain di tahun 1823, dan Analytical Engine yang ceritanya adalah General Purpose Computer yang didesain olehnya di tahun 1934. Sayangnya, Charles Babbage sendiri nggak pernah bisa menyelesaikan desain mesinnya tadi, sampai akhirnya nggak ada orang yang tahu bahwa dia mendesain sebuah komputer canggih. Kemudian muncullah sosok cewek yang bernama Ada Byron tadi. Cuma ini bukan kisah cinta, karena tidak ada hubungan cinta antara Ada Byron dan Charles Babbage. Ada inilah yang kemudian mempublish hasil desain kedua mesin tadi yang akhirnya membuat Charles dikenal banyak orang, dan hubungan mereka cuma teman, bre. Nama asli Ada sendiri adalah Ada Gordon, karena nama ayahnya adalah Pak Gordon. Tapi karena ayahnya lebih sering dipanggil dengan sebutan kebangsawanannya Lord Byron, akhirnya Ada dikenal dengan nama Ada Byron. Kemudian dia menikah dengan Edward King, dan namanya ganti menjadi Ada King. Kemudian Edward diangkat menjadi Earl of Lovelace, dan Ada pun dikenal sebagai Countess Lovelace. Jadi ceritanya ini bukan tentang Ada Byron sendiri, tapi lebih tentang mesin yang dibuat oleh Charles Babbage, yang nantinya dipublish oleh Ada Byron. Salah satu game yang paling legendaris di dunia, apalagi kalau bukan Tetris. Jadi dari zaman dulu masih kecil nih, masih SD, kita sering sewa, saya sih gak tau kalau kamu gimana ya, saya sering sewa Game Watch ceritanya, atau kita nyebutnya Game Bot. Jadi waktu itu banyak yang nyewain di depan sekolahan, dan itu ada game Tetris. Yang ternyata dari zaman saya kecil sampai sekarang, gamenya masih bertahan. Kamu mau download di PC ada, di PS juga ada. Dan dari sekian banyak game yang ada di Game Bot, dan di PC, atau di konsol, ternyata Tetris termasuk salah satu yang paling digemari sampai saat ini. Adalah tanggal 6 Juni tahun 1984, yang merupakan hari kelahiran Tetris. Game ini dibuat oleh Alexei Peytnov dari Uni Soviet. Tetris sendiri akhirnya menjadi salah satu game puzzle terpopuler sepanjang masa. Di tahun 1989, ada banyak perusahaan yang ngaku-ngaku sebagai pemilik sah Tetris. Sampai ada beberapa kasus yang masuk ke pengadilan juga. Cuma ironisnya, di tengah Tetris yang jadi rebutan, ternyata Alexei malah nggak menikmati uang sedikitpun dari game yang dia buat. Karena dia tinggal di Uni Soviet, dan semua hak patent dan hak cipta saat itu menjadi milik negara. Baru di tahun 1996, setelah dia pindah ke Amerika Serikat, Alexei bisa menikmati hasil royalti dari Tetris. Di tahun 2000-an, Microsoft sepertinya masih banyak tersandung masalah. Dan waktu itu, masalah yang mereka hadapi lebih kepada orang-orang yang takut bahwa mereka akan melakukan monopoli di bidang teknologi. Termasuk yang terjadi di tanggal 7 Juni tahun 2000. Seorang hakim dari Amerika Serikat bernama Thomas Penfield Jackson, memerintahkan Microsoft untuk dipecah menjadi dua perusahaan. Di mana yang satu adalah untuk membuat operating system, dan yang satu lagi untuk membuat aplikasi lainnya. Microsoft tentu saja keberatan, dan akhirnya mengajukan banding. Cuma akhirnya, kasus ini berujung nggak jelas. Di tahun berikutnya, kasusnya seolah ditinggalkan, tapi Microsoft sendiri waktu itu udah mendapat sanksi. Cuma sampai hari ini, mereka masih tetap jadi satu perusahaan. Tanggal 8 Juni 1978, Intel memperkenalkan prosesor 16-bit 8086, yang dikenal juga dengan nama IAPX86. CPU ini punya tiga varian dengan clock speed 10, 8, dan 5 MHz. Prosesor inilah yang nantinya bakal digunakan pada IBM Compatible PC, dan menjadi cikal bakal nama X86, yang kemudian akan dipasarkan dengan nama baru Pentium. Dan X86 ini akhirnya menjadi prosesor Intel yang paling sukses di pasaran. Padahal sebenarnya, secara teknologi, 8086 ini hanyalah prosesor 8-bit 8008, yang sedikit dimodifikasi. Tapi modifikasi bukanlah hal yang buruk. Kalau memang performansnya bisa meningkat, kenapa nggak? Bahkan lini produk core prosesor pun, sebenarnya masih menggunakan arsitektur yang sama yang digunakan pada 8086. Bukan berarti Intel nggak kreatif. Secara yang namanya mobil adalah pengembangan dari zaman dulu yang menggunakan arsitektur empat roda. Film yang berhasil menjadi pelopor CGI, Computer Generated Imagery, nggak bisa dipungkiri adalah Star Wars. Tapi kalau ngomongin soal spesial efek di film, Star Wars nggak sendirian, karena masih ada satu film lagi yang bener-bener legendaris, dan mungkin kamu udah nonton semua, Jurassic Park. Tanggal 9 Juni 1993, film Jurassic Park diputar perdana di Washington DC. Dampak yang dibawa oleh film ini, nggak kalah signifikan dibandingkan Star Wars 16 tahun sebelumnya. CGI yang digunakan dalam film ini bener-bener berskala besar. Spesial efek yang dihasilkan terlihat sangat nyata, yang bahkan kalau kamu tonton sekarang pun, masih terlihat sangat bagus. Dan beberapa tahun kemudian, kalau kita nonton bioskop film Indonesia sampai hari ini, masih didominasi sama film cinta dan film setan. Walaupun teknologi wireless udah semakin banyak digunakan di seluruh dunia, tapi ternyata koneksi wired masih belum bisa tergantikan. Bahkan, jalur internet yang menghubungkan antar negara pun, itu juga masih pakai kabel loh. Jadi dia pakai kabel super panjang, yang dilewatkan di bawah laut gitu ya, untuk menghubungkan satu negara dengan negara lainnya. Bayangin, gimana susahnya pakai kapal, ngulur kabel dari satu negara, nyebrang ke negara lain. Dan hal ini jelas nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Iya kan? Teknologinya belum ada. Ternyata salah, bre. Karena lebih dari 100 tahun yang lalu, udah ada teknologi kabel bawah laut. Tanggal 10 Juni tahun 1858, dua buah kapal laut memulai proyek kabel bawah laut yang menjadi Transatlantic Telegraph Cable yang pertama. Berkat kesuksesan pengiriman pesan jarak jauh secara instan, yang dilakukan oleh Samuel Morse, ini udah saya ceritain di episode sebelumnya, atau sebelumnya lagi kalau nggak salah ya. Akhirnya layanan Telegraph menjadi dimenati banyak orang, termasuk di luar Amerika. Dan penyambungan kabel Telegraph Transatlantic pertama ini, selesai dilakukan tanggal 5 Agustus di tahun yang sama. Sedangkan pesan singkat pertama yang berhasil dikirim, dilakukan tanggal 12 Agustus. Cuma sayangnya beberapa bulan kemudian, terjadi kerusakan pada jalur kabel bawah laut tadi. Dan karena waktu itu teknologinya belum terlalu canggih, akhirnya nggak bisa dibenerin, bre. Hari ini mainan edukasi untuk anak-anak yang bisa ngeluarin suara gitu ya, ini ada gambar apa, terus muncul ini suaranya barang apa gitu, itu udah banyak banget. Dan kebanyakan yang sering kita temui di pasaran, itu buatan Cina. Dimana pengucapannya walaupun pake bahasa Inggris, tapi logatnya masih ya logat-logat Cinglis gitu lah ya. Tapi ternyata, teknologi mainan edukasi seperti itu, itu udah ada dari tahun 80-an. Jauh sebelum Cina membuat barang seperti itu. Tanggal 11 Juni tahun 1978, Texas Instruments Incorporated memperkenalkan Speak and Spell, sebuah mainan edukasi untuk anak-anak. Ya iyalah, mainan buat anak-anak pasti. Speak and Spell ini adalah device pertama yang menduplikasi suara manusia dan disimpan di satu silikon chip. Fungsi utamanya adalah merubah informasi digital untuk kemudian diterjemahkan menjadi sintetik speech. Device ini bisa menyimpan lebih dari 100 detik suara. Dan untuk ukuran mainan anak-anak, apalagi di tahun 78, 100 detik itu banyak banget loh. Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dalam minggu ini. Kalau pengen tahu kelanjutannya, tungguin episode berikutnya minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.